Buya Yahya menjawab Dan Bapak Ridwan di Bekasi Baik Bapak silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Semoga Buya dan keluarga selalu dalam hidungan Allah SWT Selalu sehat, selalu semangat dalam berdakwah Buya Semoga para santri juga senantiasa diberikan keistukamahan Dalam belajar, menimba ilmu dan juga menjadi ulama yang dikenal seperti Buya nantinya Amin Buya, saya baru lulus kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung Saya sudah menikah, tapi belum bekerja Nah sekarang itu saya mau melamar ke perusahaan, sebutlah perusahaan panas bumi Tapi setelah saya pelajari, dulu itu belajar di kampus itu Bahwa perusahaan yang berada di bidang ini Itu meminjam modal di bank, bahkan ke bank dunia gitu Dengan bunga tertentu Apakah boleh saya bekerja di tempat tersebut Bagaimana hukumnya bila saya bekerja di tempat itu Apakah sama dengan saya bekerja di bank gitu Terima kasih Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jika kita, Masya Allah dia Doanya, doa disantri biar terkenal kayak Buya Semoga manfaat Terkenal itu musibah Bukan terkenalnya, ini bahaya Terkenal itu musibah Musibah itu adalah syuburah Keterkenalan itu musibah, bisa menjadikan sebab perusahaan hati Semoga anak-anak manfaat Kalau harus terkenal, semoga selamat dari musibah Kemudian, Masya Allah ini seorang mahasiswa yang rindu kebaikannya Tidak semua orang punya keberanian seperti itu Bertanya, halal enggak buat saya Kadang orang itu buta Hanya urusan ekonomi buta Yang penting dapat duit Halal haram enggak penting Ini musibah Dan hendaknya semua orang beriman itu seperti itu Khawatir Bahwasannya Yang dimakan adalah barang haram Pertama, kalau Anda bekerja di lembaga Atau sesuatu yang di situ ada ribanya Dan Anda bekerja riba, jelas Karena Anda menolong kemaksiatan Malah menolong kemaksiatan Tapi, jika Anda bekerja di sebuah tempat Yang di situ telah bercampur Antara keharaman dan ketidakharaman Misalnya, modalnya itu adalah campur aduk Seperti yang diceritakan Wujudnya adalah modal benar Ada yang enggak benar Sebab riba itu yang diharamkan adalah tambahannya Yang bukan tambahan tidak diharamkan Sehingga kalau tobat itu dikembalikan Sesuai dengan yang dipinjam Selebihnya enggak itu tobatnya Artinya, di dalam pinjaman itu adalah Ada haramnya, ada tidak haramnya Dan telah bercampur di situ Maka Dalam bab ini Tidak dikatakan yang bekerja di dalamnya Adalah mutlak haram enggak Maka ini adalah masuk wilayah syubhat Tidak bisa dikatakan haram Tidak bisa dikatakan mutlak halal Karena tidak mutlak haram Tidak bisa dianggap dosa orang seperti itu Hanya kalau anda punya pilihan Ambil yang benar-benar bersih Ambil yang benar-benar bersih Karena subhat itu adalah di dalamnya Ada unsur haram Unsur tidak haram Cuma kita tidak tahu bersih Haram yang nyampe ke saya yang haram Karena anda bekerja dengan Profesi anda, keahlian anda Dan anda kerja maksimal Maka dalam hal ini Tidak bisa dikatakan kerjaan itu adalah Haram mutlak enggak Subhat itu adalah mendekati ke haram Tapi tidak masuk wilayah haram Makanya orang gara-gara melakukan subhat Tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang Seorang fasek Hanya yang namanya subhat itu kan Sudah di pinggir Khawatir nanti bablas Maka selagi anda mau memilih Pilih yang segeranya benar-benar bersih Modalnya adalah bersih Kemudian juga Kerjaan di dalamnya adalah Benar halal Ada lagi sudah modalnya halal Kita bekerjanya enggak benar Haram juga bagi anda Sebuah perusahaan yang betul-betul bersih Dari modalnya jelas Cuma kita bekerjanya di situ Melanggar Kitanya enggak jujur Ya haram buat kita Atau ternyata Pergaulannya di situ Enggak benar rungki buat kita Maka hidup itu memilih kita Memilih seperti halnya Dalam urusan bisnis Kita akan memilih Menanamkan modal di tempat yang aman Kita mau bekerja pun juga Hendaknya memilih tempat yang aman Di dunia dan di akhirat kita Bumi Allah luas Semuanya akan dapat bagian rizki Dan tidak akan jatuh ke orang lain Rizki kita Hanya cara mengambilnya Kalau sudah dijatah Satu hari Satu juta Ya satu juta Ditambah pun enggak bisa Hanya caranya mengambil Dengan tangan kanan Dan tangan kiri Maksudnya dengan cara benar Atau cara haram Jatahnya begitu Kita bulat dengan yang haram Tetap saja jatahnya semacam itu Rizki mesti sudah dijatah Maka ambil yang bersih dan bersih Kemudian Himbuan kepada siapapun Yang ternyata usahanya Mesti campur aduk Allah maha kasih Jangan kecewa dengan Adanya muncul Fatwa para ulama Yang menghimbau Untuk berhenti Jangan Justru minta Alakban Allah Ya Allah Aku sekarang berada di kubang Keharaman Antaskan kami Allah Minta begitu Allah maha kasih Allah maha kasih Jangan putus asa Apalagi marah Dengan fatwa-fatwa Petua-petua para ulama Itu tambah bahaya Tambah jauh dari rahmat Allah Jika anda termasuk Orang yang punya perusahaan Dengan modal yang banyak Haramnya Maka getailah Jangan mengakhiri hidup anda Sebelum tobat Anda akan rugi Allah Tuhanmu Maha pengasih Luas dengan pengampunannya Segeralah menghadap Kepada Allah Berusaha Untuk tobat Kalau anda sudah niat Untuk tobat Kok esok hari mati Sudah dianggap selamat Karena anda sudah niat tobat Yang repot adalah Malah sombong Gitu aja Jadi repot semuanya Mati dalam keadaan Seolah khatimah Karena apa Belum menuju kepada tobat Allah maha luas Dengan pengampunannya Siapapun yang saat ini Usaha sukses Dengan riski Dengan modal-modal Yang campur riba Maka Allah maha kasih Allah maha pengampun Kembalilah kepada Allah Jangan anda kelisah Jangan anda masuk sombong Anda harus sedih Dengan itu semuanya Anda menjalankan bisnis Tapi dengan banyak istighfar Sambil merancang Gimana saya akan hijrah Perlahan demi perlahan Seperti itu Allah maha tahu Yang ada di hati anda Dan Allah juga tahu Kesombongan hambanya Semoga Allah menjadikan kita Hamba yang teraduk kepada Allah Insyaaf Mudah memohon Ampun kepada Allah Dan semoga Allah mengampuni kita Assalamualaikum 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 Terima kasih.